Usai menjalani serah terima jabatan di Surabaya, Komandan baru Lantamal 13 Kolonel Laut Fauzi tiba di Kota Tarakan pada Kamis 3 Februari, dimana dalam melaksanakan tugasnya, pertama kali di Kalimantan Utara disambut unsur forum komunikasi pimpinan daerah di Kalimantan Utara. Komandan Lantamal 13 Kolonel Laut Fauzi mengatakan, sejumlah program kerja akan segera dirinya susun, dimana salah satu program kerjanya akan fokus dalam upaya pencegahan dan penanganan COVID-19. Hal tersebut perlu dilakukan sebagai upaya membantu pemerintah menekan kasus COVID-19. Terkait wilayah perbatasan yang sangat terawan terjadi pelanggaran, pihaknya akan mengerahkan seluruh unsur armada yang dimiliki Lantamal 13 untuk melakukan operasi rutin menjelang wilayah perbatasan. Hal itu dilakukan agar dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran di wilayah kedaulatan NKRI. Dirinya sendiri tidak akan mentolerir bila menemukan adanya pelanggaran di wilayah perbatasan. Karena itu ada perlindungan khusus, maka kita akan fokuskan perbatasan itu. Tidak boleh sejengkalkun ada orang yang melanggar, apalagi negara. Jadi itu wilayah yang harus tetap kita pertahankan. Makanya kita akan fokus operasi sampai ke daerah dan sekunding. Nanti kita gerahkan seluruh unsur yang kita miliki di Lantaman ini. baik menurutkan semuanya akan dikhususkan untuk menjaga perbatasan. Maksudnya tidak? Tidak akan dibentukin. Jadi tetap kita semua apa yang menjadi kebijakan pemerintah, kita akan laksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan itu tidak ada, apa istilahnya, tidak ada lagi tawar-menawar. Kalau sudah pelanggaran wilayah, kita paling nomor satu harus dihadapi. Apapun itu. Jan Nuryansyah melaporkan.